Sebuah robot digunakan untuk mempelajari dampak letusan gunung berapi Kumbra Vieja di Pulau La Palma, Kepulauan Kanaris, Spanyol terhadap kehidupan bawah laut. Para ilmuwan yang terlih dari ahli kelautan, geologi, dan mikrobiologi mengoperasikan robot di bawah laut untuk mendapatkan gambar kehidupan laut dan mengambil sampel yang dibutuhkan untuk penelitian. Sampel yang diambil berupa batuan, gas, fauna, dan juga air. Robot yang bekerja 100 meter di bawah permukaan laut juga mengirim gambar yang menunjukkan abu yang menutupi habitat laut. Gunung berapi Kumbra Vieja di Pulau La Palma meletus sebulan lalu dan laharnya mengalir ke laut. Sekitar 7.500 orang meninggalkan rumah mereka sejak gunung Kumbra Vieja di La Palma meletus. Para ilmuwan juga memprediksi letusan gunung dapat berlangsung selama tiga bulan. Kumbra Vieja di Pulau La Palma meletus sejak gunung Kumbra Vieja di Pulau La Palma meletus sejak gunung Kumbra Vieja di Pulau La Palma meletus. Kumbra Vieja di Pulau La Palma meletus sejak gunung Kumbra Vieja di Pulau La Palma meletus sejak gunung Kumbra Vieja di Pulau La Palma meletus.